Oke halo kawan, ketemu lagi dengan Wong Duwesho Channel Untuk video kali ini, saya akan membagikan video Tentang daya pancar sesungguhnya dari HT Paufeng UV13 Pro Yang spesifikasi tertulisnya disini Daya pancarnya adalah 18W Cukup besar, kita akan mengetahui Daya pancar sesungguhnya dari HT ini berapa Kalau 18W ini kayaknya tidak mungkin sekali Oke, disini kita menggunakan alat ukur Kita lepas antenanya Untuk disambung ke alat ukurnya Kita menggunakan konektor ini Oke, yang ujung sebelahnya kita sambung ke sini Oke, kita nyalakan alatnya Oke, disini alatnya sudah menyala Kita akan ukur di band UHF dulu Oke, disini tertera frekuensinya 461925 kita akan ukur 461925 kita ketik di sini 461925 Oke, disitu sudah 461925 Disini juga 461925 Oke, sama Kita pancarkan 3,7W 3,78 3,78 Padahal spesifikasi dari HT ini 18W Pada saat kita ukur hanya 3,78 Watt Itu pada posisi High Kita coba dengan Daya pancar low Berapa Menu Oke, daya pancarnya sudah saya ganti low Kita lihat berapa hasil pengukurannya Hanya 1,08 Jadi untuk band UHF nya Jadi untuk band UHF nya High Di 3,78 Watt Low Hanya 1,08 1,09 Watt saja Padahal yang tertulis di casing HT ini 18 Watt Cukup jauh sekali Oke, kita coba di Band UHF nya Kita cari frekuensi UHF dulu Oke, kita sudah Dapatkan frekuensi UHF 15565 Disini 15565 Terbaca Oke, kita ubah frekuensi yang di alat 15565 Oke Disitu di monitor Sudah ganti 15565 MHz Oke, kita coba Dengan daya pancar high Ini TX power nya high 15565 Oke, kita coba 4,09 Jadi untuk Band VHF nya ini Lebih tinggi daya pancar nya Daripada UAF Disini kita mendapatkan 3,81 3,81 Watt Oke Kita ulangi lagi 4,52 Tadi Sampai mencapai 4,52 Jadi sekitar 4 Watt Untuk VHF nya Di posisi high Kita akan coba Di low Oke, sudah saya ganti Daya pancar nya menjadi low Kita lihat Berapa hasilnya 1,66 Watt 1,67 1,67 Watt Jadi untuk VHF ini Daya pancar nya untuk low Mencapai 1,67 Watt Dan high nya 4 Watt Lebih sedikit Cukup jauh berbeda Dengan spesifikasi Yang tertulis di HT ini 18 Watt Oke Ini adalah HT baru Yang kemarin saya unboxing Jadi bukan HT lama Yang rusak atau apa Bukan ini baru Belum pernah dipakai juga HT nya Oke cukup sekian Video dari saya Jika informasi ini Cukup bermanfaat Jangan lupa tekan Tombol like And subscribe Di bawah Oke Terima kasih Salam Wong Dueso Channel Terima kasih